Hai ketemu lagi dengan saya Isan, kali ini saya akan membuat tutorial gimana caranya membuat baut dan mur atau kita akan mencoba pertama dulu mencoba membuat baut pada video sebelumnya desain 3D yang kita sudah buat itu menggunakan TinkerCAD yang mudah sekali kebetulan sekarang saya akan membuatnya dengan Autodex Pusion 360 Pusion 360 dan TinkerCAD ini masih dibuat oleh perusahaan yang sama ya itu adalah Autodex cuman Pusion 360 ini adalah versi expertnya sementara TinkerCAD itu adalah versi untuk anak-anaknya ya so caranya bagaimana pertama disini sudah ada menu berbagai macam menu ini kalau teman-teman sudah buka Pusion 360 nya oh iya Pusion 360 ini ada versi personal ya seperti yang teman-teman lihat disini Autodex Pusion 360 personal not commercial use jadi saya pakai yang versi not commercial jadi masih bisa gratis karena memang saya pakainya hanya untuk hobi saya desain hanya untuk hobi saja kebetulan saya suka buat sesuatu dengan 3D print ini kebetulan saya sudah print hasilnya hasilnya yang akan kita demoin sekarang ini ini murnya dan kemudian sorry ini bautnya ini dia murnya saya buat dengan beberapa ini juga sama ini saya buat ini ini dengan SLA printer ini dengan FDM printer 3D ya 3D print oke kita langsung saja caranya bagaimana pertama kita akan membuat yang segi 6 nya itu so teman-teman pilih menu create disini kemudian create sketch disini ada tulisan sketch di klik saja sketch ini kemudian klik salah satunya disini nah setelah ini di klik teman-teman klik disininya ini pilih masuk menu polygon klik yang inscribe polygon di klik saja kemudian digini nah ini sudah kelihatan itu sudah ada kelihatan ukurannya 18mm 20mm kita coba saja dan 20mm setelah itu ini mouse nya saya tahan ya setelah itu kemudian saya klik saya tahan kemudian saya lepas 22mm oke ini kita di dalam mode di dalam tampilan front ya sekarang kita klik ke top top nya jadi seperti ini so karena kita ingin dia ini ini kan masih bentuk sketch kita ingin dia jadi solid ya kalau kita ingin dia jadi solid maka kita harus extrude sini pilih menu extrude atau tekan tombol E di keyboard saya pilih menu extrude kemudian dari sini ini top ini kita bisa pilih ini ke ketinggiannya itu 10mm atau 5mm kalau 10 ketinggian ya 5mm oke ini sudah saya tekan enter oke ini udah bisa jadi dasarnya oke sekarang saya kembali lagi ke menu prons sorry bukan menu prons melainkan tampilan prons ini dia prons nya saya kembali lagi ke menu yang ini crates saya pilih cylinders disini saya oke saya klik saya buat ukurannya kira-kira 20mm oke saya tekan enter saya pilih ketinggiannya berapa ini kita tinggal milih saja mau tingginya berapa oke ini set ini misalkan ketinggiannya 40 misalkan 40 ini about 40 meter kemudian disini ada menu operation ini teman-teman pilih join cut atau intersect tapi kita akan pilih join karena kita tidak mau memotongnya ini saya akan pilih ukurannya 20mm pas oke ini kemudian saya klik ok setelah ok ini sudah kita udah dapat cikal bakalnya sih kita sudah dapat cikal bakalnya untuk baut sekarang kita ingin membuat ulirnya atau deratnya caranya bagaimana teman-teman kembali lagi ke menu create ini kemudian disini pilih menu thread klik thread kemudian pilih bagian luar dari silinder yang tadi oke diklik disini nah kalau teman-teman ini sebenarnya sudah kelihatan ini ulirnya tapi kalau teman-teman export dalam bentuk seperti ini kemudian klik ok maka pada saat di menu stl nanti ini saya pakai kira untuk 3d print saya dia tidak terlihat threadnya atau dia akan bolong dalam artian ini dia akan bolong di tengahnya so teman-teman pilih model teman-teman pilih model klik model ini dicentang nah sekarang setelah itu pilih size nya size nya berapa misalkan 20mm saya ambil contoh saja 18mm lebar threadnya so setelah semuanya ini selesai klik ok yup sudah jadi bautnya ini bautnya mudah saja sangat mudah teman-teman boleh lihat video saya yang sebelumnya di tinker cat coba bandingkan lebih mudah mana di pushen 360 sama di tinker cat menurut saya sih masih lebih mudah di tinker cat ya dibanding pushen cuman pushen 360 360 ini dia lebih export saja mode nya kita bisa melakukan banyak hal disini oke itu saja untuk tutorial membuat bautnya tutorial selanjutnya kita akan mencoba membuat murnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati